Harus, di rumah harus tetap di-maintain ya, harus dijaga. Jadi, saya menyarankan minimal pagi bangun tidur, malam mau tidur. Saya tidak menggunakan jam tertentu. Karena kalau jam, di masyarakat hari ini, masyarakat hari ini kan kesibukannya macam-macam. Misalnya, kamu jam 3 harus meditasi, jam 3 pagi. Ada orang-orang tertentu jam 3 pagi bisa meditasi. Tapi ada juga yang, dia baru tidur jam 1 malam, karena dari luar kota, dari mana. Nanti jam 3 meditasi, gimana? Tidak bisa. Nah, jadi saya biasanya, kamu bangun tidur, sama mau tidur lah. Nah, itu nanti ada ngantuk itu tadi. Ngantuk karena kurang tidur. Saya jawab, saya tanya lagi. Kamu gini, kalau kamu ngantuk, menjelang tidur, kamu katakan pada diri sendiri. Jadi, saya ini hanya butuh 30 menit belajar konsentrasi. Nanti habis ini, saya itu akan tidur panjang sampai pagi. Jadi, pikiran fokus ya. Itu biasanya karena disuggesti begitu, pikiran nurut. Ya sudah, ya bisa fokus. Bangun tidur, kadang mata masih lengket nih. Aduh, seluruh meditasi susah. Katakan pada diri sendiri. Kamu kan sudah tidur semalam mana nih. Masa 30 menit duduk-tutup mata saja tidur lagi? Ayo, fokus. Bisa. Nah, jadi, biasanya pagi bangun tidur, malam mau tidur. Tapi kalau sampai nggak bisa, ya minimal mau tidur lah. Atau bangun tidur. Pokoknya satu hari sekali ya boleh. Yang mana yang dia paling bisa. Tapi ideannya dua kali. Ideannya lagi sebetulnya adalah dua setengah jam sehari. Pagi bangun tidur, malam mau tidur. Kalau bisa sore, ada setengah jam. Pagi satu jam, malam satu jam. Sore setengah jam. Apakah saya menyarankan 15 jam? 15 jam itu untuk menyadari segala sesuatu. Tapi duduk diem jangan 15 jam. Karena nanti pasangan hidup bisa ngomel-ngomel. Karena nanti jadi nggak kerja, kan? Iya, betul nih. Jadi cukup satu jam pagi, satu jam sore. Atau malam, kemudian setengah jam sore. Kalau bisa, kalau memang nggak bisa fokus, terlalu fokus, perbanyak juga meditasi jalan juga. Jadi biasanya karpet itu kan, karena pandangnya 3 meter, kamar kan biasanya 3 meter. Nah, kenapa kok lebarnya cuma 50? Karena waktu meditasi jalan itu, saya sarankan tutup mata. Supaya bisa ngerasakan telapak kakinya ini dengan sungguh-sungguh. Jadi tutup mata. Nah, karena 3 meter. Kalau keluar dari karpet, tahu. Oh, ini sudah keluar. Karena kan kakinya nyentuh lantai. Balik lagi. Kemudian kalau sudah sampai ujung, kan juga kakinya nyentuh lantai. Balik lagi. Itu gampang. Tapi kalau karpetnya seluas ruangan, nggak masalah. Wah, dan tiling kemana-mana, serong kanan, serong kiri, nih bro, orang nggak karu-karuan. Orang duduk meditasi bisa keinjek dan lain-lain. Makanya di rumah pun sebaiknya juga ada meditasi jalan. Berarti habis ini mungkin ada yang beli karpet mie nih, Pak Ente, banyak nih. Banyak, banyak. Karena itu kadang orang yang pulang dari bodi kiri, dia lihat, kemudian dia pulang ke rumahnya, dia beli, dia pakai di biara masing-masing, dipotongi, dan lain-lain. Jadi di sini saya ingin menjembatani antara latihan di tempat bodi kiri, kemudian setelah itu membawa ritme latihan, membawa konsep, membawa kesadaran dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di kehidupan sehari-hari itu latihan yang intensifnya dua setengah jam. Entah itu duduk, entah itu berdiri. Tapi, bantuan-bantuan menyarankan ada duduk dan dibangi berdiri. Dua setengah jam intensifnya untuk fokus pada objek. Nah, di luar dari dua setengah jam itu, ada cara yang instan. Saat ini saya sedang apa? Saat ini saya sedang apa? Sehingga terjembatan itu. Nanti ketika per semester, libur semester, tengah tahun, oh, masuk lagi. Kemudian kembali ke rumah. Jadi, hasil yang ditajamkan di tempat bantai utamu itu, ketika keluar, digunakan setiap hari, tanpa di asah, itu kan tumpul. Tumpul seperti pisau. Dan mereka kan kadangkala berpikir seperti ini, saya enggak punya waktu, saya enggak punya waktu, padahal ketika mau mengasah sedikit lagi, pisaunya, rajem lagi. Ya, betul. Kalau enggak punya waktu, ya minimal 30 menit lah sehari. Kalau punya waktu, dua setengah jam. Sampai enggak punya waktu lagi. Saat ini saya sedang apa? Itu ditempel di meja kerja, kemudian di ruang tamu, mungkin juga menjadi wallpapernya untuk HP, sehingga dia selalu ingat saat ini sedang apa. Kita belajar banyak dari sini. Bante, ini sudah ada 700 partisipan yang ikut kita menyemak di sini, Bante. 700? Iya, Pak. Sekitaran 700. Banyak banget. Iya. Iya, sepertinya ini excited untuk belajar. Dan juga kan kami itu berdua mikirnya gini, wah, ini biasanya Bante Utamu ini ketika dalam acara-acara, beliau tokso. Beliau satu arah, kemudian ada saya jawab. Nah, ini kita ini ngobrol, gitu. Kita sedih juga merasa, wah, ini mah nanti mau diobrolkan bagaimana. Bante, mungkin yang... Dari 700 itu. Pasti ada, tapi mungkin sebentar lagi, Bante. Saya mau tanya satu lagi, yang terakhir mungkin, Bante. Oh, iya. Mungkin sebagai introduce, sebagai pengenalan kepada para partisipan tentang meditasi di bodi giri, Bante. Apakah sepanjang kita meditasi selama misalnya 10 hari, apakah hanya misalnya objeknya yang diamati itu, itu aja. Atau misalnya ada pengembangan daripada objek meditasi, ini loh yang harus diperhatikan, ini harus diperhatikan. Dan kalau saya nggak salah, saya pernah mendengar tentang versi 1, versi 2. Mungkin ini bisa diceritakan, Bante. Iya, jadi itu nanti ada metriksnya. Kalau tadi yang telapak kaki, dengan waktu duduk, kemudian objek. Jadi, telapak kaki hanya kanan-kiri, nanti objeknya adalah nafas, ya kalau duduk nafas, atau pengulangan kalimat. Misalnya pengulangan kalimat, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Kadang orang mengatakan, meditasi nafas itu gampang, sederhana, betul. Tapi, meditasi nafas itu halus sekali. Tidak semua orang mampu ngerjakan itu. Karena, ketika batin menjadi tenang, nafas itu menjadi halus. nafas itu menjadi pendek, dangkal. Dan, kalau kita kesadarannya lemah, hilang. Hilangnya di mana kita tidak tahu, bisa kebawa ngantuk, ketika pikirannya sudah terumbang-amping, terbawa ngantuk, karena nanti ada masa itu, seperti ngantuk itu. Dan hilang, nanti tahu-tahu timernya bunyi, dia tidak tahu apa yang dikerjakan. Nah, itu ada orang seperti itu. Tapi, ada juga orang yang pacem. Jadi, begitu nafasnya makin lembut, dia harus ikuti saja. Dia tahu, kapan nafasnya makin lembut, makin dangkal, makin pendek, bahkan sampai ada berhentinya, ada jedanya, dia tahu semua. Nah, kemudian, kalau dia tidak bisa objek nafas, maka dia bisa menggunakan pengulangan kalimat. Pengulangan kalimat itu lebih ada logikanya. Semoga semua makhluk bahagia. Semoga semua makhluk bahagia. Membuat pikiran itu lebih mudah fokus untuk orang-orang tertentu. Karena ada kata, semoga semua makhluk bahagia. Itu urutan. Sehingga kalau dia nanti tidak fokus, kadang-kadang yang keluar adalah, semoga semua makhluk berbahaya. Jadi, bisa keluar, semoga semua makhluk berbahaya. Wah, ini kan jadi karma buruk. Dulunya mau karma baik, semoga semua makhluk berbahagia. Nah, tapi begitu kita tahu sadar, eh, langsung kita bisa berhenti. Kita kembalikan itu dalam posisi duduk. Nah, kalau kakinya masih tiga, duduk kan sekali, jalan dua kali. Objeknya hanya itu saja. nafas atau kalimat. Nafas pun bisa satu-satu, dua-dua, ngitung sampai lima juga bisa. Itu logika juga. Jadi, kadang hanya mengamati kapan masuk, kapan keluar. Pengamatan kapan masuk, kapan keluar itu adalah hasil. Bukan objek. Jadi, pertama kita harus melabel dulu. Satu, satu, dua, dua. Lama-lama, semakin dalam fokus kita, melabelnya sudah nggak bisa. Nah, itu baru kita nanti ngamati. Kapan dia masuk, kapan dia keluar. Tapi kalau dia dari awal, hanya ngamati masuk, keluar. Amblas pasti tidur. Nah, kemudian itu yang pertama. Yang kedua, setelah kaki bisa dibagi tiga sampai lima, waktu duduk masih objeknya sama, nafas, atau juga pengulangan kalimat. Belum menggunakan versi dua. Itu masih versi satu. Versi satu adalah apa saja yang bukan objek, abaikan. Jadi, saya tidak menggunakan teori. Soalnya di dalam meditasi ini, saya punya konsep seperti ini. Pangeran Sidarta mencapai tingkat meditasi yang hebat ketika beliau umur tujuh tahun. Jadi, di bawah pohon jambu itu ketika perayaan membaca sawaf toh, tujuh tahun. Orang tujuh tahun itu teorinya kan belum tentu punya. Bawaan kehidupan lampau itu silahkan. Tapi yang jelas, dalam tujuh tahun, kalau kita lihat anak-anak tujuh tahun, kan, ya tidak pakai teori apa-apa. Jadi, saya sistemnya adalah sudah kita jangan pakai teori apa-apa. Karena dari berbagai pengalaman, latihan meditasi ini dulu sebetulnya sudah mulai juga kita dari Blitar ya, sama Ki Jaya. Sebelum bodi giri ada itu, sama Ki Jaya sudah ada yang nemeni dulu juga satu-dua orang meditasi. Pengalamannya adalah kalau yang ikut Tumat Buddha, itu sebetulnya lebih sulit hasil konsentrasinya. Karena berkecam dengan teori. Terlalu banyak teori. Ngerti teorinya, jadi dia perang di sini terus. Apakah ini sudah Wittaka? Wicara? Biti? Dukar? Eka Gata? Aduh, malah ngaco. Jadi makanya saya buang itu teorinya. Saya pakai sistem anak kecil, sudah, pokoknya bisa saja. Nah, jadi kemudian tahap sampai kaki lima, ya, dari kanan-kiri, tiga, lima, itu semua masih versi satu. Apa saja yang bukan obyek, apa ya kan? Macetnya apa ini? Saya obyeknya nafas. Kemudian saya kok lihat cahaya. Tidak usah diurus cahayanya. Kamu obyeknya apa? Nafas. Ya sudah. Kadang kan, Banti, saya tadi terus lihat cahaya, yang lainnya gimana? Aduh, cahaya merah, kuning, hijau, biru. Obyeknya kamu apa? Nafas. Versi satu apa? Apa saja yang bukan obyek, abaikan. Jadi perlu dipurus, enggak dijawab, enggak. Enggak usah. Selesai. Bukan salah, karena itu pertanyaan yang aduh, klasik banget. Iya, sering sekali terulang. Iya kan? Wah, Banti, saya merasa ada suara-suara loh, Banti. Wah, seperti suara-suara, ada yang bisik-bisik. Obyek kamu apa? Semoga semua makhluk bahagia. Terus, itu obyek kamu bukan suara itu? Bukan. Terus, ngapain kamu tanyakan? Oh iya. Selesai itu. Nah, itu versi satu. Kemudian nanti, kalau kaki sudah bisa dibagi lebih dari lima, ini penting, kaki bisa dibagi lebih dari lima, berarti sekarang duduk bisa dua kali, daripada jalan, itu baru boleh menggunakan versi dua. Versi satu, apa saja yang bukan obyek, abaikan. Versi dua, apa saja yang jadi obyek, apa saja yang bukan obyek, jadikan obyek. Uyang enggak, coba. Pelan-pelan nanti, pelan-pelan nanti. Apa saja. Kalau versi satu, apa saja yang bukan obyek, abaikan. Ini mudah ini, mudah ini. versi dua, apa saja yang bukan obyek, jadikan obyek. Kelihatannya bertentangan, tapi sebetulnya tidak. Karena begini, saya merhatikan nafas, satu, satu, dua, dua. Kok saya kesemutan? Apa saja yang bukan obyek, jadikan obyek. Jadi, saya merasa kesemutan, saya jadikan konsentrasi saya pada nafas yang tadi sudah saya bisa itu, saya untuk mengamati kesemutan saya. Saya mengenali itu sebagai kesemutan. Dan begitu saya kenali, dia lenyap. Begitu lenyap, kembalikan ke obyek. Ini baru boleh dilakukan, kalau telapak kaki bisa dibagi lebih dari lima. Karena kalau telapak kaki baru bisa dibagi tiga, ngamati kesemutan, aduh tambah sakit. Aduh tambah sakit. Sakit banget. Sampai jumpa.